Ketika kita diajari tentang teori sistem itu, kan paling tidak ada tiga elemen dalam sistem itu. Yang pertama, elemen substansi, substance, yang itu kemudian diasosiasikan dengan regulasi atau kebijakan. Dan yang kedua, ada elemen structure, struktur, yang itu diasosiasikan dengan kelembagaan kita, termasuk dalam konteks kepemimpinan ini adalah partai politik. Karena di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang diberi kewenangan untuk membentuk, mengusung kepemimpinan nasional kita, pasangan colong presiden dan wakil presiden, itu hanya partai politik atau gabungan partai politik. Dan yang ketiga tentu yang tadi banyak disinggung melemas hasrok juga adalah yang terkait dengan culture atau budaya. Nah, kita bahas satu persatu. Saya kira kalau kita bicara substance, ya, regulasi dan kebijakan. Pertama, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi. Ini yang bagian sepakat, ya. Biar Pak Hasto nggak langsung gonggol, gitu loh. Yang sepakat. Bahwa negara kita ini perlu punya satu desain yang lebih jelas, ya. Kenapa? Karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Jalan demokrasi itu kita artikulasikan, misalnya, dalam bentuk memilih kepemimpinan yang dipilih secara langsung. Pilpres langsung. Pilgub langsung. Pilgub nasional yang punya kedudukan wukum yang kuat, ya. Itulah disebut PBHN. Nah, hanya memang kalau kita lihat, apa, yang ada di MPR, ya. Terutama pada periode yang lalu, ada perbedaan tentang payung hukum, ya. Kami semua, kebetulan PDI Perjuangan, PAN P3, sepakat. Ya, payung hukumnya dalam bentuk TAP MPR. Dan untuk itu butuh amandemen terbatas, ya. Nah, tidak hanya tentu kami bertiga, ya. Ada, apa, tujuh fraksi plus utusan daerah yang sepakat. Tapi ada tiga yang tidak sepakat, ya. Ini Partai Golkar, BKS, dan Demokrat. Yang menginginkan payung hukumnya adalah dalam bentuk undang-undang, ya. Nah, kalau payung hukumnya bentuk undang-undang, ini nyali, apa, berarti memindahkan saja, ya. Ya, apa, undang-undang tentang sistem pencana penggunaan Cangka Pancang dan undang-undang RPCM itu. Nah, kami ingin itu, ya. Nah, jadi itu sebetulnya waktu MPR dipimpin oleh ketungnya Mas Eddi, ya. Kita itu sudah direkomendasikan. Jadi dalam soal itu, saya kira posisi P3 masih sepakat sama dengan PDIP. Nah, tapi dalam konteks bagaimana kita memperbaiki, ya, memperbaiki, ya, sistem kepemimpinan nasional yang dilahirkan dari proses pemilu, ya. Kami barangkali ada yang sama dengan PDI Perjuangan, ya. Tapi ada juga yang beda. P3 masih sepakat sama dengan PDIP. Nah, tapi dalam konteks bagaimana kita memperbaiki, ya, memperbaiki, ya. Sistem kepemimpinan nasional yang dilahirkan dari proses pemilu, ya. Kami barangkali ada yang sama dengan PDI Perjuangan, ya. Tapi ada juga yang beda. Yang sama apa? Misalnya kalau kita bicara tentang sistem pemilu, ya. Apakah, ya, kita itu akan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, ya. Atau kembali ke sistem proporsional tertutup tetapi dengan syarat-syarat tambahan di dalam undang-undang yang itu akan mencegah, meminimalisir atau menutup apa yang disebut dengan oligarki kepemimpinan parti. Kepuasaan pimpinan parti. Karena itu kita atur, ya. Penentuan nomor urut calut itu juga harus ada campur tangan negara supaya pimpinan parti pada tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat tabubatan, kita itu tidak semua buit. Tidak seperti itu, ya. Apalagi nanti pakai politik uang dengan jual beli nomor urut. Itu udah boleh. Gitu, ya. Jadi, dalam soal itu, saya kira, kalau bicara, apa, saya bicara P3, itu memang sistem proporsional terbuka seperti yang ada sekarang ini, ya. Itu hemat. Kami harus ditinjuk. Memang kemudian alternatifnya tidak juga kembali kepada sistem proporsional tertutup, tapi bisa juga misalnya kepada sistem calut. juga menghadapi kritik bahwa dengan presidential threshold yang tinggi, maka ini mempersempit putra-putra terbaik bangsa, baik yang ada di partai politik maupun yang di luar partai politik, untuk bisa tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional, ya. Ada tentu teman-teman masyarakat sipil yang menghendaki para akademisi, kenapa kok tidak nol? Karena itu adalah sebuah open legal policy, karena konstitusi kita tidak menetapkan itu, tetapi kemudian undang-undang pemilu kita menetapkan itu. Dan ini, apa, bukannya tidak konstitusional, karena sudah lebih dari 20 kali di uji materi di MK, MK mengatakan itu merupakan, open legal policy, karena itu merupakan open legal policy, maka tentu terpulang kembali kepada kami semua para pembentuk undang-undang yang ada di GPR ini. Nah, saya termasuk terus terang yang tidak setuju, kalau presiden sel preskode itu jadi nol. Kenapa nggak setuju? Karena kalau jadi nol nanti, partai itu belum teruji di dalam pemilihan legislatifnya, ya. Kemudian, tapi dia berhak ikut pemilu, ya. Dia berbadan hukum berhak ikut pemilu. Jadi, dengan cara kita itu, tetap yang banyak.